Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika kelas 11 MIPA. Baiklah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih ruang lingkup tentang hukum-hukum utama hidrostatis. Ya materi akan kita bahas, kita akan mencoba sekarang mempelajari tentang hukum Areci Medes. Ya sebelum pembelajaran dimulai, selayaknya sebagai umat yang beragama mari kita sejenak berdoa pada Tuhan Yang Maesah sesuai dengan keyakinan dengan percayaan masing-masing mudah-mudahan kali ini kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Ya baiklah untuk pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari tentang hukum Areci Medes. Ya hukum Areci Medes ini disebut juga dengan gaya Areci Medes kemudian gaya angkat jacair dan gaya ke atas. Ya, Areci Medes adalah seorang ilmuwan fisika yang telah berjasa penemuannya, konsepnya, rumusannya untuk kehidupan manusia menjadi mudah. Di antaranya hukum Areci Medes ini digunakan untuk cara kerja benda-benda yang berat, yang tonasinya berat dan pulumannya besar tapi dia bisa terapung di air atau tidak tenggelam di air. Salah satu contoh di antaranya adalah kapal laut yang super besar seperti kapal pesiar yang tonasinya begitu berat dan begitu besar tidak tenggelam di air. Termasuk juga kapal selam dan yang lainnya. Yang notabene benda-benda tersebut dibuat dari bahan-bahan yang mestinya tenggelam seperti besi dan baja dan yang lainnya. Tapi dengan penemuan prinsip hukum Areci Medes ini, benda-benda tersebut atau kapal tersebut tidak tenggelam di air. Nah, pertanyaannya bagaimana Areci Medes merumuskan tentang hukum-hukumnya untuk keperluan dan kepentingan manusia. Ya, hukum Areci Medes atau bunyi hukum Areci Medes adalah jika sebuah benda berada di air, baik sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas atau gaya angkat sebesar berat jahat air yang dipindahkan. Saya ulangi, Areci Medes merumuskan atau berkesimpulan bahwa jika sebuah benda berada di air, baik sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas, maksudnya adalah gaya ke atas dari air atau dari pulidat tersebut, sebesar berat jahat air yang dipindahkan. Ya, sudah pernah tentu, ketika kita membaca rumusan ini, mungkin kita belum paham atau belum mengerti. Nah, kita akan coba menganalisa dan mengamati apa yang disebenarkan gaya ke atas, apa yang disebenarkan sebesar berat jahat air yang dipindahkan itu. Kita akan mencoba melakukan pendekatan pemahaman supaya kita bisa memahaminya. Ya, salah satu metode untuk mengamati bahwa adanya gaya angkat dari jahat air atau pulidat adalah dengan cara menimbang sebuah benda, ini contohnya dengan menggunakan raca pegas, dibandingkan antara masa dan beratnya ketika di udara dan ketika ditimbang di dalam jahat air atau di dalam pulidat. Contoh misalnya kayu ini. Ya, ketika kayunya ditimbang, adanya ini adalah menimbang normal, mengukur sebenarnya, kita baca, dalam ukuran berat ini 1,5 Newton. Dalam ukuran masa ini kurang lebih 150 gram. Ini adalah ukuran berat dan masa benda ini atau kayu ini. Ya, kemudian kita coba mengamati si berat benda ini atau si masa benda ini di dalam media air atau pulidat ini. Kita akan coba apa yang akan terjadi. Ya, terjadi pengurangan baik masa dan beratnya. Masanya dari alat ukuran ini kurang lebih tinggal 90 gram. Ya, kita coba kemungkinan yang lebih besar lagi, ininya medianya. Ya, tinggal kurang lebih 90 gram. Dan beratnya dalam satuan berat Newton tinggal 0,9 Newton. Tinggal 0,9 Newton. Ya, seolah-olah ketika di air, si benda ini menjadi ringan atau menjadi berkurang masanya. Atau seolah-olah ada berat atau masa yang hilang akibat ditimbang di air. Dan yang hilang itulah yang dijadikan sebagai gaya topang atau gaya angkat dari jah cair ini. Itulah yang disebutkan gaya angkat atau gaya Archimedes. Nah, pertanyaannya sudah menentu mana yang benar. Ukuran yang benar adalah ukuran benda ketika ditimbang seperti ini. Nah, ukuran yang ini adalah ukuran yang bukan sesungguhnya. Karena ada pengurangan berat dan masa akibat ada gaya tahan atau gaya angkat dari jah cair itu. Inilah salah satu pembuktiannya bahwa gaya angkat jah cair itu memang ada atau terjadi. Nah, berikutnya pertanyaannya bagaimana untuk mengetahui nilai besarnya gaya angkat pelidah atau jah cair ini. Kita akan coba mengamati. Yang pertama, dengan cara mengamati pengurangan ukuran timbangan ini. Atau ukuran masa dan berat benda ini ketika ditimbang di udara dan ditimbang di air. Dan kita akan coba mengamati juga sesuai dengan rumusan Archimedes adalah besarnya gaya angkat katanya atau gaya ke atas akan sebesar berat jah cair yang dipindahkan. Inilah yang akan kita bahas tentang pemahaman ini. Apa yang sebenarnya berat jah cair yang dipindahkan tersebut. Baiklah, langkah yang pertama atau metode yang pertama kita akan mengukur dengan ukuran berubahnya masa dan berat benda ketika di udara dan ketika di air. Anggap saja gambar ilustrasinya seperti ini. Tadi ini adalah neraca pegas. Ini adalah benda. Benda, kemudian ini adalah gaya beratnya. Anggap saja WU artinya berat di udara. Di udara atau berat sesungguhnya. Berat sesungguhnya. Kemudian, kita coba seperti tadi. Kita masukkan atau kita ukur dalam media jah cair atau air. Jah cair atau air. Anggap saja ini kondisi yang tadi yang dimasukkan ke dalam jah cair itu. Nah, ternyata si masa ini atau si berat ini, anggap saja ini adalah WA, berkurang. Ini kita sebut saja misalnya ini berat semu. Atau berat yang bukan sebenarnya. Nah, karena kita membandingkan antara berat yang sebenarnya dan berat yang semu ini, maka ada berat yang hilang. Atau seolah ada pengurangan berat atau pengurangan ukuran masa. Ya, bagaimana rumusan RCBD setelah adanya gaya angkat itu? Ya, kita coba data yang tadi. Data yang tadi atau hasil pengamatan yang tadi. Misalnya, si berat ini di udara adalah 1,5. 1,5. Kita sebut saja, ini WU-nya 1,5 N. Dan tadi ketika kita mati di air, si beratnya berkurang. Si beratnya berkurang. Tinggal, ya kurang dari, ya kita coba tempat yang ini. Tinggal, ya 1 N. Kurang lebih, 1 N. Artinya, berat di air adalah 1 N. Ya, nah pertanyaannya, seolah-olah di sini ada pengurangan atau ada terjadi menjadi lebih ringan. Atau ada selisih berat? Nah, ada selisih berat atau delta W, yaitu WU dikurangi WA. Berapa selisih beratnya? Nah, selisih beratnya adalah kalau kita lihat dari data yang tadi. Ini 1,5 N dikurangi 1 N. Nah, dan inilah yang hilang ini. Sebesar 0,5 N. Nah, 0,5 N ini, menurut si Archimedes adalah akibat dari adanya gaya angkat jah cair itu. Atau disebut dengan FA. Sehingga inilah yang disebut dengan gaya angkat jah cair itu. Jadi, rumusannya adalah FA, WU dikurangi WA. Nah, itulah salah satu metode untuk membuktikan adanya gaya angkat atau gaya topang atau gaya ke atas dari jah cair. Atau dari pelidak. Ya, ini saya ulangi disebut dengan gaya Archimedes. Ada juga yang istilah dengan gaya angkat atau gaya ke atas. Artinya, sama saja. Kenapa disebut dengan gaya ke atas? Karena gaya FA ini berlawanan dengan gaya berat benda ini. Sehingga menyebabkan ada pengurangan dari gaya berat benda ini ketika ditimbang di dalam jah cair. Ya, itulah salah satu pendekatannya. Kemudian, pendekatan yang berikutnya. Kita coba mengamati. Bukan dari selisih beratnya. Tapi dari air yang dipindahkan itu. Atau dari berat jah cair yang dipindahkan itu. Ya, kita akan coba mengamati atau melakukan pendekatan yang lain. Ya, anggap saja ini sebagai ilustrasi. Ini adalah polumo gelas ukur ketika belum ada benda. Kemudian, ini adalah kondisi yang kedua ketika ada benda. Ya, artinya kita akan melihat perubahan polumonya. Nah, anggap saja misalnya polumo awalnya. Nah, ini polumo awal. Ya, misalnya kita menggunakan gelas ini. Ini ukurannya sudah mendekati pas. 400 ml. Ini 400 ml. Ketika dalam kondisi belum ada bendanya. Nah, setelah ada benda. Nah, anggap saja benda ini dimasukkan. Dimasukkan ke air. Jadi kita tidak menggunakan timbangan lagi. Nah, dia dimasukkan ke air. Kita amati sekarang. Bukan perubahan beratnya yang ditunjukkan oleh melaca pegas ini. Tapi kenaikan airnya. Atau kenaikan polumo airnya. Ya, ketika si benda ini berada di air. Maka si polumo air seolah naik. Atau seolah-olah bertambah. Nah, dari data ini misalnya kita lihat awalnya 400. Ketika si benda ini dimasukkan. Seolah-olah bertambah menjadi 500. Ya, itulah polumo ketika misalnya benda ini ada di air. Dan ini awalnya 400. Ini awalnya 400 ml. Dan ini menjadi 500 ml. Nah, seolah-olah ada penambahan polumo. Atau ada kenaikan air. Inilah delta polumo. Dan kenaikan air inilah yang disebut dengan air yang dipindahkan itu. Saya ulangi. Kenaikan polumo air inilah yang dimaksud dengan jah cair yang dipindahkan. Artinya bukan dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi ditempati oleh si benda ini. Akhir tempat ini. Dan air akan menempati ruang yang disini. Nah, besarnya air yang ini. Atau yang lain ini adalah sebesar air yang ditempati oleh si benda tadi. Atau si kayu yang tadi di air. Itulah yang sebenarnya delta V. Jadi, delta V itu adalah kita perjelas air yang dipindahkan. Ya, sudah jelas. Saya ulangi. Jadi, air yang naik ini adalah air yang dipindahkan. Atau bergeser akibat dari tempatnya diisi oleh si benda ini. Sehingga air ini akan naik. Nah, naiknya air ini atau besarnya polumo air ini sesuai atau sebesar yang ditempati oleh si benda atau si balof yang tadi. Nah, menurut Arsimides bahwa gaya angkatnya atau gaya angkat jah cair ini atau apa saja FA ini. Seberat. Saya ulangi. Sebesar berat jah cair yang dipindahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengukur si berat jah cair ini atau si polumo air yang naik ini. Menjadi berat atau menjadi ukuran berat. Karena menurut Arsimides itulah yang akan menjadikan gaya angkat jah cairnya. Nah, mudah saja kita coba tanpa ini ditimbang kita menggunakan pemahaman bahwa masa adalah masa jenis kali polumo. Jangan lupa masa adalah masa jenis kali polumo. Itu konsep dasarnya. Sehingga untuk mengukur masa air yang naik tadi, air yang naik tadi ketika di air, kita tidak harus menimbang airnya, tapi kita cukup mengamati polumo air yang naiknya. Kemudian kita kompersi, kita ubah ke dalam satuan berat atau dalam satuan masa. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Apa ini? Ini artinya, Rho ini artinya masa jenis air atau masa jenis polidanya. Kalau misalnya ini air, kita pakai biasa bahwa air itu adalah besarnya 1 gram per cc atau 1000 kilogram per meter kubik. Itu sudah ketentuannya. Ya, kemudian kita lanjut. Kita lanjut bagaimana supaya si polumo air ini menjadi berat atau menjadi ukuran berat atau gaya berat. Ya, ketika kita ingin mengukur air yang naik ini, atau air naik, naik ini, maka kita mengambil berarti polumonya polumo yang naik ini. Nah, inilah polumo yang naik atau polumo yang dipindahkan itu. Nah, berapa? Kalau misalnya dari ukuran tadi, diperoleh misalnya awalnya 400 mili, kemudian ada benda, masukkan benda, sehingga naik jadi 500 mililiter. Jadi kenaikannya adalah 100. Berarti rumusannya bahwa Rho ini adalah air, ini adalah selisih dari polumo, yaitu VT min VO. Inilah masanya. Nah, berapa? Dari data tadi misalnya kita ambil, ini Rho, ini 500, dikurangi 400 mililiter. Sehingga kenaikannya adalah 100 mililiter. Inilah masanya. Masanya adalah 100 mililiter kenaikannya, perubahannya. Atau air yang ditempati atau yang dipindahkan itu. Dan bagaimana cara menjadi satuan berat? Ingat bahwa berat adalah W, kemudian unsur gravitasi di bawah. Kalau misalnya kita ingin mengukur berat polumo air yang naik ini, berarti kita mengambil polumo yang 100 mililiter ini. Bagaimana caranya? Masanya adalah Rho kali 100 mililiter, kemudian G-nya kita pakai 10 meter per detik kuadrat. Nah, berapa Rho-nya? Nah, Rho-nya misalnya kita menggunakan 1.000, misalnya, kilogram per meter kubik. Atau kita tetap menggunakan nilainya 1 gram per cc. Kemudian yang ini adalah 100 mililiter kali G. Ya, G-nya kita nanti pakai 10. Kemudian, ya ingat bahwa cc dengan mililiter adalah sama, ini bisa dicoret. Sehingga dapatnya adalah 1 kali 100. Jadi 100 gram. Atau boleh tadi diambil dari sini, ini adalah 1 gram per cc, masanya kali 100 mililiter. Sehingga masanya ternyata adalah 100 gram. Ya, ini. Masanya adalah 100 gram. Nah, kemudian bagaimana supaya jadi gaya berat, kalikan G, dan ini adalah 100 gram, masanya kali 10 meter per detik kuadrat. Ya, karena satuannya berbeda ini harus dalam satuan SI, maka kita ubah dalam satuan SI ini jadi dalam satuan kilo. Dalam satuan kilo, ini per seribu 0,1 kilogram kali 10 meter per detik kuadrat. Dan nilainya, ini adalah 1 kilogram meter per detik kuadrat atau 1 newton. Ya, inilah berat air yang dipindahkan atau yang naik itu. Disebut juga sebagai delta W, boleh. Selisih berat karena ukurannya dari berat awalnya dari berat benda tadi ketika di udara dan ketika di air. Dan inilah yang disebut dengan gaya angkat atau gaya arjimedes itu. Sehingga inilah sebetul dengan F, A. Jadi F, A-nya adalah selisih dari pulumu yang naik. Dari pulumu yang ketika benda berada di air. Nah, kesimpulannya bagaimana rumusannya? Berarti rumusannya tentang gaya arjimedes itu adalah Yang pertama, kita bisa mengambil dari rumusan arjimedes, kita bisa mengambil dari selisih berat benda ketika ditimbang di udara dan ketika ditimbang di air. F, A yaitu delta W atau W ketika di udara dan dikurangi ketika di air. Itulah kalau menggunakan pendekatan metode dengan menggunakan raca pegas. Nah, kalau kita mengamati air yang naik, maka kita ambil bahwa Pulumu yang naik akan menjadi masa yang naik, yang terukur. Berapa? Yaitu sebesar M kali delta, sebesar M kali G. Nah, M-nya apa? Tadi M-nya adalah Rho kali delta V kali G. Rho kali delta V kali G. Dan inilah gaya berat. Ya, dan inilah gaya berat. Saya ulangi bahwa ini adalah air yang dipindahkan. Ini air yang dipindahkan itu. Ya, atau air yang ditempati. Dan berapa beratnya? Beratnya adalah ini. Dan inilah yang akan menjadi gaya angkat. Sehingga gaya angkat bisa disimpulkan juga seperti ini. Atau bisa ditulis langsung Rho kali delta V kali G. Delta V-nya adalah selisih antara air yang sebelum ada bendanya, setelah ada bendanya dan sebelum ada bendanya. Itulah gaya Archimedes. Ya, dan itulah yang akan dijadikan sebagai gaya angkat dari jah cair. Dan ini dikenal dengan gaya ke atas atau gaya Archimedes. Atau gaya angkat juga bisa dari jah cair. Ya, sudah menentu ini berlaku untuk semua jenis fluida. Sudah menentu yang berbeda adalah masa jenisnya. Artinya, kalau kita lihat, bagaimana kesimpulannya tentang besarnya gaya angkat itu. Kalau kita lihat dari rumusannya, bahwa gaya angkat sama dengan Rho kali delta V kali G. Kita lihat rumusannya. Yang pertama adalah dia bermedulus dengan Rho. Artinya, kalau masa jenis air itu besar, maka gaya angkatnya semakin besar. Jika Rho-nya besar, maka F-A-nya besar. Nah, pertanyaannya, antara air laut dengan air tawar besar mana? Ingat bahwa air laut lebih besar masa jenisnya dibanding dengan air tawar. Sehingga kapal itu akan lebih gampang atau lebih mudah terapung di air laut. Karena masa jenisnya besar. Karena ternyata gaya angkat itu berbanding lurus dengan masa jenis jah cairnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang perlu kita tahu adalah ini. Bahwa ternyata F-A atau gaya angkat berbanding lurus dengan polume yang dipindahkan. Apa artinya? Artinya, kalau misalnya, kalau misalnya data F-nya besar atau air yang dipindahkannya banyak, maka akan mengakibatkan gaya angkatnya besar. Ya, inilah prinsip yang utamanya. Saya ulangi, ternyata gaya angkat jenis air berbanding lurus dengan banyaknya air yang ditempati atau yang dipindahkan. Semakin banyak air yang ditempati, maka semakin besar pula gaya angkatnya. Nah, sebagai bukti, misalnya, kita coba ilustrasinya. Ini adalah gelas pertama. Kondisinya adalah gelas ini kita isi air penuh. Kita isi air penuh. Kemudian kita simpen di air juga. Dan si gelas ini adalah tenggelam. Artinya tidak terlalu. Tapi ketika si gelas ini kita kosongkan, kita kosongkan, artinya tidak ada airnya, justru malah gelas ini adalah terapu di air. Nah, apa bedanya dengan ketika dia penuh? Ketika dia penuh, hanya sedikit air yang dipindahkan. Karena si ruangan ini berisi air. Tapi ketika gelas ini kosong, akan lebih banyak air yang naik ke atas, sehingga si gelas ini bisa terapu. Padahal si gelas ini adalah benda yang bisa tenggelam di air, karena masa jenisnya besar. Tapi ketika seperti ini berlaku hukum Ercibides, bahwa semakin besar air yang dipindahkan, maka akan semakin besar gaya angkatnya. Bahkan, artinya, ini masih bisa disimpan benda, misalnya ini, masih juga tidak tenggelam, termasuk juga ini, atau misalnya benda-benda yang lain. dan inilah prinsip kerja dari kapal yang besar itu. Artinya, kapal yang besar, kalau dibuat seperti ini, atau benda berat besi baja yang besar itu, atau yang berat itu, kalau dibuat seperti ini, maka dia akan terapung di air. Karena ada ruang kosong yang akan menggantikan air, atau yang membuat air akan lebih besar dipindahkannya. Sehingga kapal pesiar yang begitu besar dan berat itu, justru malah semakin besar gaya angkat jad cair, atau gaya angkat Ercibides-nya. Nah, itulah inti konsep dari hukum Ercibides itu. Ya, terakhir, sebagai latihan, sebagai contoh, bagaimana misalnya kita menyelesaikan soal. Contoh, misalnya, kita lihat dari ukuran perubahan berat timbangan benda, jika berat benda, misalnya ditimbang di udara, atau masa benda, sebetulnya masa benda ditimbang di udara, misalnya 100 kg. Nah, jika ditimbang di air, misalnya jika ditimbang di air, tinggal, tinggal, masanya 40 persen. Berapa gaya Ercibides-nya atau gaya angkatnya? Ditanyakan berapa gaya angkatnya? Ya, soal ini disuruh mengamati perubahan berat atau masa benda. Cara menjawabnya tidak rumit seperti tadi, bahwa F A adalah selisih berat ketika di udara dan ketika di air. Ini adalah masa yang kita kejadikan berat, berarti 100 x 10, M x G. Kemudian ini juga M x G. Nah, yang ini ketika di udara, misalnya tadi 100 x 10, jadi 1000 newton. Nah, yang ini pernyatannya dalam bentuk persen. Berapa berarti 40 persennya dari 1000? Berarti 40 persen, 40 persen ratus, x 1000. Berarti tinggal 40. Kan? Tinggal, ini coret, ini coret, tinggal 400. Inilah 400 newton. Tinggal 400 newton. Sehingga, gaya angkatnya adalah 1000 newton dikurangi 400 newton, yaitu 600 newton. Inilah gaya angkatnya ketika kondisinya seperti ini. Nah, dari pengamatan perubahan polumo misalnya. Dari perubahan polumo atau naiknya air akibat dipinahkan atau ditempati benda. Ya, contoh yang pertama, yang kedua adalah seperti ini. Misalnya kondisi seperti ini. Nah, ini polumawanya misalnya 80 mili liter. Ketika gelas itu berisi air, dan tidak ada benanya. Ketika ada benanya, misalnya bena ini, si air ini naik, misalnya menjadi 100 mili liter. Nah, berapa gaya F-nya? Ya, ini artinya, kita disuruh untuk mengamati berapa polumo air yang dipindahkan, kemudian kita jadikan gaya berat. Ya, seperti tadi bahwa F-A adalah delta W. Adalah M kali delta V. Rho kali delta V, Rho kali G. Atau ini adalah M kali G. Ini adalah M-nya, masanya, ini masa yang ini. Ya, kemudian kalau kita lihat, berapa selisih kenaikan, kenaikan polumonya, atau air yang naik itu delta V ini. Kalau kita lihat dari data, kalau kita lihat dari data, bahwa delta V ini, Rho kali delta V ini adalah Vt minfenol kali G. Atau kita lihat datanya, ini Rho, ini 100 sampai sini, awalnya ini 80 mili liter. Sehingga 100 dikurangi 80 mili liter kali G. G-nya belum kita ubah. Setelah itu, kita tahu dari data pengamatan, bahwa ini adalah 20 mili liter kali G. Kemudian ini adalah Rho. Rho air sudah menentu. Ya, kemudian setelah itu, F-nya, kita salin, Rho air, kali 20 mili liter, kali G. Kali gravitasi. Kita rupakan nanti belakangan. Ini adalah 1 gram per cc, ini 20 mili liter, ini kali G. Nah, ini dicoret, ini dicoret hingga 1 gram kali 20, 20 gram. 20 gram kali 10 meter per detik kuadrat. Ini rubah dalam satuan SI, kita rubah dalam satuan kilo. Ingat bahwa 1 kilo adalah 1000 gram, berarti ini 20 per 1000. 1000 kilogram kali 10 meter per detik kuadrat. Kalau dihitung ini, ini coret-coret ini 0,02, 0,02, 0,02 kilogram, kali 10 meter per detik kuadrat. Ya, 0,02 kilogram, kemudian kita coret ininya, tinggal 0,02 kali 10, 0,02 kali 1, 0,02 newton. Atau 0,02 kilogram meter per detik kuadrat. Ya, itulah gaya angkatnya. Inilah gaya angkat ketika tanpa melihat perubahan ukuran berat ini, kita mengamati naiknya pulau mengair yang ketika benda disimpan di dalam air atau di dalam gelas ukur ini. Ya, itulah pemahaman tentang gaya angkat atau gaya archimedes atau gaya ke atas dari jahat cair atau pulida. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit dipahami dan dimengerti dan untuk berikutnya kita coba menggunakan latihan-latihan supaya lebih memperdalam atau sebulan lebih memahami lagi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan terima kasih mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kemudahan pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.